kondisiku setelah 10.000 kali mukul samsa menyedihkan inilah kondisiku weh, betul parah jangan nangis kalian ya, ayo kalian ya tanganku memang gak parah-parah kalian ya biasa-biasanya lukanya yang parah itu ini weh kadang aku mau ninju-ninju sendiri tanpa sadar ya kan kayak inilah, mau tidur pun sampai jatuh kayak gitu mandi pun gitu, mau ninju-ninju tiba-tiba gak jelas ya kan jangankan mandi, jalan-jalan aja mau ninju-ninju sendiri makan pun gitu, jadi susah lah semuanya weh capek kali aku ya kan kucing pun gak bersalah, ku tinju-tinjui kayak gitu ya kan jadi kuputuskan lah pergi ke tempat orang pintar ya kan mana tau bisa diobatin ya aku ya kan karena memang ini udah parah ya kan ku jelaskan lah semua tentang sakitku ini ya kan kayak gininya aku, kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu ku bilang ya kan terus ya aku kasih tau lah, ini udah gak tahan lagi ya aku ku bilang, tolong dulu sembuhkan terus katanya kan, itu karena aku seringkali ninju samsa dalam waktu yang sangat dekat atau yang namanya ninju sindrom ya kan dan itu sangat bahaya, jadi dikasih lah aku obat ini ya kan ya aku aku terima-terima aja lah karena gak tau ya kan sebelum dicoba jadi setelah aku terima kan obat ini ya kan disuruh lah aku pulang dan langsung lah aku coba di rumah